Selamat datang di Cantika Heboh Channel, dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inti, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, dan share. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Tony RM menilai penyidik kepolisian daerah Jawa Barat telah asal-asal dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki. Mohon maaf saya tidak mengatakan bodoh, tapi sangat menyayangkan. Kami menyayangkan penyidik polri khususnya polda Jawa Barat yang digaji oleh uang rakyat, asal-asalan dalam menetapkan tersangka. Akhirnya malu sendiri sekarang, kata Tony Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan semua gugatan praperadilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan dalam kasus pembunuhan Fina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudian di Cirebon pada 2016. Mengabulkan permohonan praperadilan termohon untuk seluruhnya, kata Hakim Tunggal Eman Sulaiman saat membacakan sidang putusan praperadilan di Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Tony RM mengklaim semua pertimbangan Hakim sesuai dengan yang dipersoalkan kliennya. Ia mengatakan Pegi tidak pernah menerima satupun surat panggilan dari penyidik polisi. Ia mengatakan ada dua unsur dalam pasal 31 perkap nomor 14 tahun 2012 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama seseorang harus tersangka, unsur kedua harus dipanggil dulu. Faktanya, kata dia, penyidik tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum Pegi Setiawan ditetapkan DPO tahun 2016. Sehingga ia berpendapat penetapan Pegi Masuk DPO tidak sah. Itu juga yang disampaikan, dibacakan Hakim Tunggal sama dengan pendapat kami, kata dia. Tony mengatakan, penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka juga tidak sah karena penyidik tidak pernah melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum penetapan tersangka. Dalam jawaban dan pembuktiannya, kata dia, penyidik tidak mampu membuktikan bahwa Pegi Setiawan telah diperiksa sebagai saksi. Sehingga tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka ini bertentangan dengan putusan MK No. 21 tahun 2014, kata dia. Tony menyayangkan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dulu. Karena DPO tidak sah, berarti Pegi Setiawan bukan DPO, harusnya dilakukan penyelidikan dulu jangan langsung ditetapkan tersangka, ini tidak dilakukan, katanya. Kuasa Hukum Polda Jawa Barat, Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nurhadi Handayani mengatakan, akan mematuhi putusan Hakim. Kita ikutin petunjuk sesuai dengan putusan pengadilan yang Pak Hakim tadi sudah dibacakan. Jadi nanti penyidik pasti akan menindaklanjuti apa yang telah dibacakan Pak Hakim, kita tetap patuh pada hukum, kata dia selepas persidangan, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Tempo.co jadi bagaimana menurut Anda? Selamat datang di Cantika Heboh Channel, dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton!